Buya Yahya menjawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Begini Buya maaf saya mau tanya Ada seorang hamba Allah suka ngaji naryaan atau ngaji ke Buya Tapi orang tersebut bahwa dagangan misalnya jual kerudung jilbab atau jual baju muslim Orang tersebut ngaji sama jualan jual jilbab atau baju muslim Itu hukumnya boleh enggak apa kita ngajinya makruh Jual jilbab? Iya kerudung jilbab atau baju muslim sama jualan orangnya Kira-kira boleh enggak hukumnya makru enggak kita ngaji itu diterima enggak oleh Allah Atau kita berdosa Dan gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jual beli waktu pengajian Kalau jual belinya di tempat yang berbeda sana Halal dan pergi Ada di sana itu yang di luar sana orang berjualan Orang berjualan di pinggir sana itu Itu mempermudah juga Barangkali pulang ingin beli kerudung dan sebagainya Tapi kalau anda jualan di tengah-tengah orang pengajian Bukan saja mengkroharam atau anda gagu Orang lagi mau ngaji ditawari Bahkan didoakan oleh malaikat semoga tidak beruntung anda berdagang Karena ini buah masjid Jadi ya kalau anda jualan begini ya Tapi kalau anda jualan di luar sana Apalagi saling menjaga Pokoknya di tempat yang terpisah Bukan ditawarkan ke orang Memang disiapkan sana Nanti setelah selesai mau beli di sana Boleh-boleh saja Tapi itu kalau orang nonyol-nonyolin Dilihat itu Ada orang Karena masjid itu Maknanya itu masjid Kemudian maknanya bisa mulai Karena apa kalau orang jualan di dalam masjid Ganggu orang ada di dalam masjid Anda penuntut ilmu Taman surga Orang lagi khusus Berudung bagus nih Anda ganggu Dan didoakan Dan orang seperti itu Saya ikut Rasulullah Semoga tidak beruntung dagangannya Karena ganggu orang ngaji Kalau sudah ngaji Yang khusus Jangan ngomong Biarpun barang yang nanti Bisiknya sekarang Sudah hati-hati Didoakan nanti Eh saya punya barang bagus di rumah Eh yang benar Akhirnya di majlis hanya Cari dagangan Tapi kalau yang jualan di luar sana Pokoknya bukan dimasukkan Ke majlis-majlis begini Maka itu adalah jualan yang baik Dan diperkenankan Tergantung kepada niatnya Kalau niatnya untuk beri nafkah Anak istri Maka itu adalah juga Mendapatkan bahala wajib yang besar Tapi kalau masuk Nganggu Apalagi pakai ratet Ini minum Wah ini ganggu Makanya kami tidak perkenankan Ada orang masuk ke dalam Kalaupun anda maksa jualan Di dalam keliling itu Anda telah didoakan oleh Malah ikat Semoga daganganmu itu Tidak beruntung Ruki Bukan saya yang doain Makanya jangan dagang Di tempat-tempat Masukin Itu Sembulan dari masjid Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!